Wujudkan permintaan Sintayong, PSSI, batalkan Viva Midday pada bulan Maret 2022 ini. Sebelum lanjut menonton video ini, saya ingatkan buat kalian selalu dukung channel ini dengan cara like video ini, subscribe channel ini, dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru seputar berita timnas. Ketua Umum PSSI Muhammad Irawan memastikan bahwa Viva Midday bulan Maret ini dipastikan batal terlaksana. Pasalnya, itu merupakan keinginan dari sang pelatih Sintayong. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, PSSI ingin memperbaiki peringkat timnas Indonesia. Oleh karena itu, rencananya Viva Midday bulan Maret dijadwalkan dari 21 hingga 29 Maret mendatang. Namun, laga tersebut tidak bakal terlaksana. Pasalnya, Sintayong meminta pertandingan uji coba tersebut untuk dibatalkan, karena dianggap tidak efektif. Menurut Sintayong, laga Viva Midday bulan Maret tidak efektif dan efisien. Hal ini, karena dia juga memimpin timnas U20 persiapan Piala Dunia U20 2023, yang menjalani pemusatan latihan di Korea Selatan, kata Irawan. Pria yang akrab di Sapa Iwan Bule tersebut menambahkan, awalnya, PSSI sudah mempersiapkan lawan untuk timnas Indonesia pada periode Viva Midday Maret ini. Untuk itu, PSSI memahami permintaan Sintayong dan mendukung semua program dari dia. Demi prestasi timnas Indonesia, kata Iwan Bule, Sapaan Akrab Irawan.